Intro Tanggal 20 April 2023, Gerhana Matahari Hibrida terjadi di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Fenomena ini menyita perhatian masyarakat. Gerhana Matahari Hibrida sendiri adalah salah satu fenomena alam gerhana yang terjadi di saat matahari, bulan, dan bumi tepat berada di garis yang sama. Akibatnya suhu wilayah yang terpapar menjadi lebih sejuk dan membuat langit menjadi gelap di sejumlah wilayah Indonesia khususnya bagian timur. Di balik fenomena gerhana matahari hibrida yang terjadi ini, sudah tahukah sahabat angkaran data bahwa masih terdapat banyak lagi jenis gerhana di dunia? Dan inilah 4 gerhana yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di dunia. Eits, sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 4. Gerhana Cincin Cahaya 2019 Pada tanggal 26 Desember 2019, sebuah fenomena gerhana matahari terjadi. Fenomena gerhana matahari ini yang terkadang disebut cincin api atau cincin cahaya ini dikenal sebagai gerhana yang indah namun berbahaya. Gerhana yang terjadi di saat itu termasuk berbahaya karena para ahli mengatakan bahwa gerhana ini bisa menyebabkan kebutaan total. Ya, hal ini karena menonton gerhana cincin cahaya dalam waktu selama 3 menit 40 detik tanpa kacamata khusus atau pelindung mata bisa menyebabkan kebutaan total. Para ahli pun saat itu menghimbau dan menyerankan kepada masyarakat agar memakai kacamata khusus untuk melindungi mata di saat fenomena itu terjadi. 3. Gerhana Matahari Total Indonesia 1983 Pada tahun 1983, sebuah gerhana matahari total menggemparkan Indonesia kala itu. Bahkan pemerintah Indonesia kala itu melarang keras warga untuk menyaksikan gerhana matahari total dan menghimbau masyarakat untuk masuk ke dalam rumah. Hal ini membuat seluruh aktivitas pekerjaan sempat terhenti hingga gerhana selesai. Seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa fenomena gerhana matahari total 1983 kala itu menjadi sangat menakutkan karena teknologi yang belum berkembang. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang masih sedikit tentang gerhana kala itu membuat fenomena gerhana matahari total 1983 di Indonesia menjadi momok yang paling menakutkan dan dilewatkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan masyarakat semakin luas dengan kecanggihan teknologi. Di sisi lain, salah satu peneliti astronomi Indonesia yaitu Muji Raharto pernah mengatakan bahwa efek buta ketika melihat gerhana matahari total tidak terjadi secara langsung. Tetapi orang-orang juga mesti paham bahwa untuk menyaksikan gerhana matahari total dianjurkan untuk jangan melihat terlalu lama. Jika lama, maka pakailah kacamata atau pelindung mata khusus. Gerhana bulan darah juga menjadi salah satu gerhana yang paling menyeramkan. Ya, berbeda dengan sebelumnya yang merupakan gerhana matahari. Gerhana bulan darah terjadi ketika kondisi bulan terhalang dari sinar matahari akibat posisi bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan warna bulan di malam hari menjadi merah darah. Salah satu fenomena gerhana bulan darah yang paling terkenal ialah yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2021 dan melanda beberapa negara bagian di negara Amerika Serikat. 1. Gerhana Matahari Total 2186 Inilah gerhana yang paling menyeramkan. Ya, berbeda dengan gerhana-gerhana sebelumnya yang sudah terjadi. Gerhana ini akan terjadi nanti di tahun 2186 atau 163 tahun mendatang. Ya, kita semua tentu sudah tiada dan hanya anak cucu cicit kita yang bisa menyaksikannya. Gerhana Matahari Total tahun 2186 ini akan terjadi pada tanggal 16 Juli. Gerhana Matahari ini disebut paling menyeramkan karena akan menjadi gerhana matahari total dengan durasi terlama sepanjang sejarah ribuan tahun. Gerhana Matahari Total ini akan terjadi selama 7 menit 29 detik. Faktor yang membuat gerhana matahari total tahun 2186 ini menjadi gerhana terlama karena bumi berada sangat dekat dengan bagian matahari dalam orbit elipsnya. Sehingga membuat bumi menjadi gelap dalam waktu yang cukup lama. Wilayah yang paling terdampak ialah sejumlah negara di Amerika Latin seperti Ecuador, Colombia, Venezuela, dan Guyana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.